Intro Shalom saudara-saudara Hari ini saya mau membagikan dari satu cerita firman Tuhan Masih tidak jauh dari tema-tema sekitar seputar Natal Tapi saya bukan akan berbicara tentang Natal hari ini Saya penasaran dengan dua orang yang ada di dalam Lukas Pasal 2 saudara Karena dua orang ini menurut saya perlu banget kita itu pengen bisa seperti mereka Bahwa mereka itu bisa mengerti dan mengetahui kairos Tuhan Mereka itu bisa tahu kapan waktunya yang pas Mereka itu bisa tahu ini loh momennya Bukankah dalam zaman seperti sekarang ini Saudara dan saya itu kita perlu punya kemampuan Seperti mereka di mana kita itu bisa tahu momennya Oh ini loh waktu yang pas untuk bergerak Oh ini loh waktu yang pas untuk investasi Oh ini loh waktu yang pas untuk mulai melakukan sebuah tindakan Nah kadang-kadang orang bilang begini kesempatan tidak datang dua kali Jadi saya penasaran sekali dengan dua orang ini Bagaimana ya mereka itu bisa kok mengerti momen-momen yang pas Di waktu yang pas dan mereka ambil itu kesempatan Kita akan melihat dua bagian sebetulnya dari cerita ini Karena berkutat di dua orang Kita lihat dari Lukas pasal 2 ayat yang ke 25 Adalah di Jerusalem seorang bernama Simeon Jadi orang pertama namanya Simeon Ia seorang yang benar dan saleh Yang menantikan penghiburan bagi Israel Saudara orang pertama namanya Simeon Lalu orang yang kedua kita bisa nanti temukan di Injil Lukas pasal yang kedua Ayat yang ke 36 Lagi pula disitu ada Hana seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyir Ia sudah sangat lanjut umurnya Sesudah kawin ia hidup tujuh tahun lamanya bersama suaminya Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun Ia tidak pernah meninggalkan baik alat siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa Saudara dua orang ini adalah satu laki-laki yaitu Simeon Dan satunya seorang wanita namanya Hana Perlu kita ketahui dulu ya Saudara Bahwa kitab Injil Lukas ini sama seperti perjanjian baru Malaiki Kita lihat dari Malaiki terus kemudian ke Matius perjanjian baru Saudara dari jarak Malaiki ke perjanjian baru Kalau di Alkitab cuma beda satu lembar ya Tetapi di dalam sejarahnya jarak dari kitab Malaiki Sampai kejadian Zakaria berjumpa dengan Malaikat Tuhan Lalu dikasih tahu akan ada Yohanes Pembaptis yang dilahirkan Itu jaraknya dalam sejarah itu sekitar 400 tahun Saya mau ajak saudara coba membayangkan deh dalam sikon seperti itu ya 400 tahun dari sejak Nabi terakhir mendapatkan suara Tuhan Lalu nyampaikan kepada jemaah itu 400 tahun Jangan heran ketika Zakaria tiba-tiba ketemu Malaikat Untuk pertama kali ada penampaan roh setelah 400 tahun Anda bayangkan selama 400 tahun Tuhan tidak pernah bicara Tuhan tidak pernah memberikan pewahyuan apa-apa kepada para Nabi Jadi otomatis tidak terdengar lagi Nabi-Nabi yang berdiri menyampaikan pesan Tuhan Apalagi mujisat Jadi tidak ada mujisat Suara Tuhan tidak pernah muncul Pewahyuan tidak pernah ada Mimpi-mimpi dari surga juga tidak pernah ada Anda bayangkan tidak ada mujisat Pernahkah saudara dan saya membayangkan ya Kalau misalnya kita sekarang ini hidup di zaman tidak ada mujisat Kita hidup di zaman tidak ada pernyataan roh Manusia itu pada dasarnya saudara Akhirnya kita itu tahu kita itu punya keterbatasan Dan kita itu memerlukan pertolongan supranatural Itu sebabnya banyak dari kita lalu berseru dengan nama Tuhan Nah Anda bayangkan 400 tahun Tidak pernah dengar suara Tuhan Coba saudara imajinasikan Kalau Anda jadi cucu generasi keberapa Karena 400 tahun ini minimal ya 4 sampai 5 generasi dong Jadi Anda bayangkan generasi yang keempat Generasi yang kelima itu cuma dengar kayak dari dongeng Emak ngkongnya Oh dulu itu ya Nabi pernah dapat suara Tuhan Mereka sudah tidak pernah lagi menemukan orang Di dekat mereka yang pernah mengalami Tuhan Yang pernah dengar suara Tuhan Apalagi boro-boro ketemu dengan Tuhan Ketemu sama malaikat Nah mereka hidup di zaman seperti itu Makanya saya kaget dan kagum Sama orang yang namanya Simeon dan Hana ini Kenapa mereka itu bisa mengerti ketika hari itu ada bayi Yesus Anak Yesus ini yang datang di persembahkan kebaik suci Mereka bisa tahu inilah Mesias yang ditunggu-tunggu Saya percaya begini saudara Apakah cuma Simeon Semahana Yang mendapatkan pewahyuan tentang juru selamat Saya kok yakin ada nabi-nabi yang lain Tapi coba kita posisikan di kondisi zaman itu Kalau kita dengar sesuatu misalnya nih Tiba-tiba kita dengar sesuatu juru selamat Mesias akan datang Saudara saya akan mikir gini Oh jangan-jangan halusinasi Karena gak ada peneguhan Gak ada orang lain dapat yang sama pernyataannya Saya cuma mikir gini Itu saya sih pernah dengar dari kita para nabi Tapi gak ada yang lain Cuma saya oh ini mungkin terlalu banyak baca Kayak ibaratnya kayak baca buku Kopingho ya saudara ya Kita kebayang ilmu silat Lalu sampai ke bawah mimpi Saya bisa berpikir seperti itu loh Saya bisa berpikir Gak mungkin ini rasanya suara Tuhan Jangan-jangan ini gue denger-dengeran Jangan-jangan ini aku halusinasi Itu loh yang saya bayangkan Dan yang luar biasanya Ketika mereka menangkap Mereka begitu yakin itu suara Tuhan Dan yang luar biasa Ketika suara Tuhan itu tergenapi Mereka itu tahu waktunya Nah pertanyaan saya Yang membuat saya itu kepo nih ya Adalah gimana sih Supaya kita itu tahu Apalagi gak ada peneguhan Seperti Simeon dan Hana kan pasti gak ada peneguhan dari orang lain Kalau ada peneguhan kan enak Eh Tuhan bicara Bakal ada erba Terus yang meneguhkan ada beberapa orang Oh bener nih Sekarang awal tahun semua Hamba-hamba Tuhan dapat pesan Oh ini tahun mujizat Oh ini tahun perubahan Oh ini tahun apa Oh ini tahun favor yang penuh Ini tahun anugerah Tuhan Ada banyak tema-tema Yang diberikan sama pendeta-pendeta Setiap awal tahun Nah ada yang confirm Ada juga yang gak confirm Tapi intinya banyak yang Mereka menangkap nih Versi masing-masing tentunya ya Suara Tuhan Nah ini Simeon sama Hana sendirian loh saudara Dan saya berharap gini ya Saya bisa seperti mereka Ketika momen itu lewat Saya tahu Oh ini kita harus begini Ketika kesempatan itu datang Saya pengen punya kemampuan Oh ambil nih kesempatan Atau ketika ada sebuah tawaran yang datang Saya bisa menangkap Oh jangan ambil tawaran ini Karena tawaran ini gak bagus buat kamu Bukankah kemampuan ini ada pada satu suku Yang namanya Isakar saudara ya Jadi suku Isakar ini punya kemampuan ini Tahu waktunya Tuhan Kapan membeli Kapan menjual Waduh Kalau kita punya kemampuan ini Keren banget ya Anda bisa bayangin Eh ini waktunya nih beli emas Eh ini waktunya nih jual emas Eh ini waktunya bergerak kesini Ini waktunya pergi kesini Bahkan suku Isakar itu Bisa ngerti Mana pemimpin Yang Tuhan mau Oh ini loh bakalan yang akan Jadi pemimpin yang bagus Nah karena kita perlu ya Kemampuan seperti ini Apalagi menjelang pemilu saudara Saudara pernah nanya gak sama Tuhan Tuhan Menyoblos yang mana nih Saya berharap Kita bisa punya Sebuah kepekaan Seperti Simeon dan Hana Yang saya temukan Ada dua bagian memang saudara Nah bagian yang pertama Kita akan melihat dulu Dari sosok wanitanya Yaitu Hana Kita akan melihat di ayat yang ke 37 Dan sekarang Ini bicara tentang Hana ya Ia janda dan berumur 84 tahun Ia tidak pernah meninggalkan Baik Allah dan siang malam beribadah Dengan berpuasa dan berdoa Dan pada ketika itu juga Datanglah ia ke situ Dan mengucap syukur kepada Allah Dan berbicara tentang Ana itu kepada semua orang Yang menantikan kelepasan Untuk Yerusalem Saudara yang namanya anak Pada umur tertentu Dalam tradisi Yahudi Itu kan mesti dibawa Di persembahkan ke Tuhan Nah anda payangkan Pasti banyak anak dong Bukan cuma anak Yesus aja Bukan hanya Yesus aja Banyak anak-anak yang lain Tetapi Wanita yang bernama Hana ini Bisa tahu Oh ini loh Mesias Kok gak salah nembak anak yang lain Sebagai Mesias Kepekaan inilah yang saya tuh penasaran Bagaimana caranya Yang saya tangkap Alkitab menuliskan begini Di ayat 37 Ia tidak pernah meninggalkan Baik Allah Dan siang malam Beribadah Dengan berpuasa Dan berdoa Nah satu bagian Yang saya tangkap Adalah Hana ini Tidak pernah Anda kekaris bawah ini Tidak pernah meninggalkan Baik Allah Siang malam Berdoa Siang malam Berpuasa Wow Sudara Sudara dan saya Siang malam gak berdoa Kita doanya cuma doa makan Doa mau tidur Ya kan Siang malam berdoa Berpuasa Tidak pernah meninggalkan Baik Allah Kalau boleh saya simpulkan Dengan satu kalimat Sudara Yaitu Yang namanya Keintiman yang dalam Dengan Tuhan Jadi bagaimana kunci Supaya kita bisa Menangkap Momen Yang tepat Menangkap Kairos Yang tepat Bagaimana kita Bisa juga Menangkap Pilihan yang tepat Kunci yang pertama Yang saya tangkap Disini adalah Keintiman Yang dalam Dengan Tuhan Sudara saya gak berbicara Tentang aktivitas Secara fisik Dalam arti Sudara datang ke gereja Atau persekutuan Tiap hari Lalu kita mengklaim Kita intim dengan Tuhan Atau sudara Banyak pelayanan Lalu kita mengklaim Bahwa kita ini Dekat dengan Tuhan Yang saya mau katakan Andalah Keintiman Itu Seperti yang ditulis Dalam Masmur 42 Sudara Ayat 7 Itu Dalam bahasa Inggrisnya Dituliskan Deep holes Unto deep Kedalaman Memanggil Kedalaman Kedalaman Menyentuh Kedalaman Jadi maksud saya Bahasanya gini Hati kita itu Ketemu dengan Hati Tuhan Itu yang saya maksud Dengan keintiman Jadi keintiman Bukan bicara Tentang fisiknya Keintiman Bukan bicara Tentang aktivitasnya Tetapi Lebih kepada Hati Kualitas hati kita Pada saat kita Membangun hubungan Atau relationship Dengan Tuhan Sudara ada seorang Romo nih Namanya Brother Lawrence Sudara Saya baca Salah satu bukunya Judulnya God in the Kitchen Ini sebuah buku Yang sangat Memberkati saya Sudara Dia seorang Romo Yang kebetulan Kalau dibiara Ceritanya Dia ditugaskan Sebagai Romo Di dapur Makanya Dia bikin buku God in the Kitchen Nah Katanya nih Romo ini Mukanya Bercaya banget Bukan karena Skincare Sudara ya Bukanya Bercaya Glowing Ya kan Dan Orang itu Sungguh-sungguh Disertai Tuhan Dengan banyak Mujisat Jadi orang ini Sangat Basah sederhana Kita tuh Saktilah Sudara Lalu dia Pernah ditanya Sama seseorang Gimana sih Romo Kok saya tuh Melihat Anda itu Kok bisa Bisa kayak Bener-bener Kehadiran surga Itu ada di Ada di Bapak Sudara Terus dia Ditanya Begini Apakah Romo Itu Cukup Banyak Berdoa Sering berdoa Berapa jam Si Romo Kalau Romo Itu berdoa Sudara Saya kaget Dan kagum Juga Dengan kata-kata Dia Dia bilang Begini Saya ini Kalau berdoa Tidak pernah Lebih dari Satu jam Wah Pada waktu Saya denger ini Waduh Saya merasa Seneng Bapak Ibu Saya merasa Suka cita Sekali Anda tahu Kenapa Karena saya Tidak bisa Berdoa Satu jam Padahal Ayat firman Tuhan Itu bilang Begini Tidak sanggupkan Kau berjaga-jaga Satu jam Jadi seharusnya Standarnya Memang satu jam Kan Sudara Tapi Saya terus terang Bapak Ibu Saya berdoa Satu jam Itu Itu berat Minta ampun Apalagi Kalau lokasi Doanya Di atas kasur Sudara Alamat Sudara Tidak bisa Lama-lama Sudara Cuma 5-10 menit Saya bisa Inten Selemudian Saya tidak fokus Lagi Saya percaya Banyak Diantara Sudara Saat ini Yang senang Sip Sama saya Tidak bisa Fokus Sebentar Bisa mikir Nanti Mau makan Apa Ya Ntar Mau kemana Ya Mau jalan Apa Ya Apa yang Belum dibeli Sudara Pikiran Kita Ngelantur Kemana-mana Ayo Sobat Sudara Yang dengerin Pasti Banyak Dari Antara Sudara Juga Tidak bisa Lama-lama Tidak bisa Fokus Sama Tuhan Makanya Waktu saya Baca buku God in the kitchen Ini Saya merasa Dapat Dukungan Saya tidak Pernah Berdoa Lebih Daripada Satu jam Tapi Ini Berikutnya Yang membuat Saya Ya Cukup Shock Juga Dia bilang Begini Tapi Saya Tidak Pernah Melewatkan Satu jam Tanpa Doa Saya Mikir Saya Tidak Pernah Berdoa Lebih Dari Satu Jam Tapi Saya Tidak Pernah Melewatkan Satu jam Tanpa Doa Berarti Tiap Sebelum Satu jam Dia udah Ngomong Sama Tuhan Sebelum Satu jam Lagi Dia udah Komunikasi Sama Tuhan Lalu Dia ditanya Lebih jauh Dan di dalam Buku itu Dia mengajarkan Gimana caranya Berdoa Gimana caranya Dia bisa Tidak sampai Tidak sampai Tiap jam itu Berlalu Tanpa doa Bagaimana Caranya Lalu Dia ditanya Aduh Romo Berarti Romo ini Kita harus Sering tinggal Berjam-jam Di chapel Di dalam ruangan Doa Kunci pintu Berdoa Sampai Berjam-jam Dia bilang Begini Saya justru Sering kali Menemukan Tuhan Bukan di chapel Dia bilang Begitu Saya sering kali Justru ketemu Tuhan Di dapur Karena dia tugasnya Sebagai Tukang masak Tukang bersih-bersih Tukang cuci piring Di dapur Dia cerita Sudara Bagaimana Cara dia berdoa Bahwa ketika Dia berdoa Dia sambil Memotong buah Mengupas sayur Menyiapkan masakan Cuci piring Sudara dia itu Ngobrol Sama Tuhan Dan dia Bercerita Obrolannya Dengan Tuhan Sangat sederhana Kadang dia Kadang dia cuma Ngomong Tuhan Aku potong ini Yang terbaik Buat Tuhan Saya waktu Baca itu Simple banget Dia doanya Sama Tuhan Tuhan Saya cuci ini Buat Tuhan Ini harus bersih Karena Buat Tuhan Aku mau kasih Yang terbaik Jadi saya Waktu membaca itu Saya nangkep gini Sederhana sekali Sudara Relationship dengan Tuhan Tetapi yang paling penting adalah Deep calls Unto deep Hati Ketemu Dengan Hati